Pelaigirlah dari Paking Jilid 5. Bagus Kiok Eng meledak, melengking-lengking. Berani benar kau menangkis pukulanku, Tan Hong? Kalau begitu terima ini dan coba tangkis lagi Duk. Duk Kiok Eng menerjang dan melepaskan tangan pedangnya, membacok dan menikam dan Tan Hong tentu saja menangkis. Pemuda itu tak mungkin berkelit lagi karena Kiok Eng berkelebatan cepat. Kedua tangannya bergerak lebih cepat dan akibatnya pemuda itu dipaksa menangkis. Tapi ketika semuanya ini justru membuat kemarahan Kiok Eng meluap, gadis itu membentak dan menggerakkan rambut di kanan-kiri kepalanya maka sin mau hoat atau silat rambut sakti dikeluarkan pula untuk menghajar Tan Hong. Plak-plak. Sibuklah pemuda ini menghadapi serangan-serangan itu. Kiok Eng marah besar dan semakin ditangkis ia semakin menjadi gila. Tan Hong yang tak bermaksud bertempur sungguh-sungguh menjadi kelebakan. Dan ketika ujung lengan baju atau sapu tangan juga melecut dan meledak seperti ular, Tan Hong berteriak maka tiga kali ia terpelanting oleh kemarahan ini. Hei, tunggu. Jangan sewot. Aku-aku mau bicara dulu. Tak ada yang perlu dibicarakan. Kau musuhku, Tan Hong. Kau orang yang harusku bunuh. Mampuslah. Plak-plak des Tan Hong terlempar dan terbanting, bergulingan menjauhkan diri dan bercatlah pemuda ini melihat amukan lawan. Kemarahan Kiok Eng benar-benar tumpah semua di situ. Ini gara-gara Paman Yong tadi. Dan karena melihat bahwa ia bakal semakin celaka, gadis itu bertubi-tubi melepas atau menyabet rambutnya yang kaku untuk mengarah nyawanya. Maka Tan Hong mengeluh dan akhirnya dengan sapu seruan panjang ia melompat dan kabur melarikan diri. Kiok Eng, kau gila. Kau kesetanan. Biar, biar aku kesetanan. Aku memang setan yang akan melahap tubuhmu, Tan Hong. Jangan lari dan terima ini Kiok Eng marah melihat lawannya kabur, mengejar dan melepas jarum-jarum rahasia. Namun Tan Hong menangkis meruntuhkan jarum-jarum itu. Dan karena pemuda itu terus berlari dan memasuki hutan, lenyap dan meninggalkan Kiok Eng sendirian. Maka gadis itu berhenti dan membanting-banting kakinya. Tan Hong, kau pengecut. Kau tak pantas menjadi putera ayahmu Dewa Matuk Keranjang. Hayo, bertanding dan jangan lari. Hayo, mana itu kegagahanmu. Namun Tan Hong sudah lenyap. Ia tak mau menghadapi gadis yang sedang kesetanan ini dan sia-sia Kiok Eng memanggil. Gadis itu seperti orang tak waras saja yang bertolak pinggang membanting-banting kaki. Tapi begitu sadar dan lawan lenyap, Kiok Eng teringat Paman Yong tadi maka gadis ini terisak dan tiba-tiba terseduh-seduh. Kiok Eng sakit sekali oleh sikap laki-laki itu. Baru kali inilah dia bertemu laki-laki aneh yang kepandainya begitu luar biasa. Bahkan, jauh di atas Dewa Matuk Keranjang sendiri. Dan kecewa bahwa orang seperti itulah yang seharusnya dicari, ditempel, maka gadis ini mengguguk tak kesampaian maksudnya, ia terpukul sekaligus malu oleh Paman Yong itu. Tapi karena orang dirasa sombong dan menghinanya, ia ingin mencari lagi maka Kiok Eng tiba-tiba berkelebat dan mengejar ke bukit di mana orang Siong itu menghilang. Tan Hong sama sekali tak diperdulikannya lagi dan orang Siong inilah yang akan dicari. Laki-laki itu amat luar biasa dan tentu dapat dipakai untuk menghadapi Dewa Matuk Keranjang. Dan teringat betapa mudah ia dikalahkan, sepuluh kali pantatnya ditampar pulang balik maka kemarahan sekaligus kekaguman timbul di hati gadis ini. Kalau saja Paman Yong mau membantunya segala yang sudah-sudah akan dihabiskannya, bahkan ia mau menuruti apa saja yang akan dikatakan laki-laki itu. Tapi kalau tidak, HMM, dia akan mengadu jiwa. Empat hari Kiok Eng berputaran mencari orang ini. Bukit dan sungai dilalui, bahkan juga jurang-jurang lebar dilompati. Dan ketika siang itu ia tiba di tepi sungai Wong Ho, air yang lebar dan deras menghentikan perjalanannya maka tiba-tiba ia tertegun sekaligus dirang luar biasa melihat orang yang dicari-cari ada di sebuah perahu, bercakap atau berbincang sejenak dengan pemilik perahu dan rupanya hendak menyeberang. Paman. Bentuk dan pakaian orang itu tak dilupakannya. Kiok Eng berteriak dan memanggil dan dua orang di perahu itu menoleh. Tapi begitu ia datang tiba-tiba perahu bergerak dan Paman Yong itu sudah menyeberang. Paman. Kiok Eng kaget dan kecewa. Ia melihat perahu sudah menentang arus dan kedatangannya yang terlambat. Membuat perahu sebentar saja sudah mencapai beberapa tombak. Paman Yong, orang yang dicari-cari, masuk dan tidak mengacuhkannya di dalam gubuk. Dan ketika Kiok Eng tertegun serta pucat dan merah berganti-ganti, baru kali inilah dia mengejar-ngejar seorang pria, bukan sebaliknya. Maka gadis itu menggigil dan tali penambat perahu tiba-tiba dilihatnya tak jauh dari situ. Kiok Eng berkelebat dan menyambar ini. Dan begitu ia berseru keras maka tali itu dilontarkan ke tengah dan tepat sekali melilit atau menggubat tongkol kayu di bulitan perahu. RRTTT. Perahu tertahan dan tersentak. Pemiliknya berteriak karena perahu tiba-tiba membalik. Kiok Eng menarik dan tertawa girang di sana. Dan ketika pemilik menjadi marah dan berlarian memaki-maki gadis itu, perahu bisa oleng dan terbalik maka ia memukulkan dayungnya tapi tali terlalu kuat untuk ditebas sekali saja. Hei, kau gadis kurang ajar. Apa maumu? Dayung mental. Pemilik mengulang pukulannya lagi namun kali ini ia terpeleset. Perahu yang miring ke kanan kiri ditarik Kiok Eng membuat laki-laki itu terjatuh. Namun ketika perahu kian menepi dan tinggal beberapa meter dari gadis itu mendadak terdengar gumam dan dari gubuk perahu menyambar sebutir batu hitam yang tepat menghantam putus tali yang ditarik Kiok Eng ini. Pas. Kiok Eng pun terpelanting. Sekarang gadis ini yang terkejut dan memaki-maki, bergulingan meloncat bangun namun perahu sudah membalik dan meluncur lagi ke tengah. Paman Yong, laki-laki itu, tampak keluar sebentar mengendalikan perahu dan menolong pemiliknya. Lalu ketika dayung diberikan dan pemiliknya bekerja maka perahu memotong arus dan Kiok Eng mengepal tinju. Keparat gadis itu marah dan penasaran sekali, ia melihat perahu meluncur baru beberapa meter saja dan tidak sejauh tadi. Maka membentak dan berserunya ringiak pun meloncat dan berjungkir balik mengejar perahu. Paman Yong, tunggu aku. Kiok Eng sudah mengukur. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi ia yakin dapat turun di perahu itu. Perahu baru 8 sampai 10 meter saja meninggalkan tepian, masih ada kesempatan baginya menyusul. Tapi ketika perahu tiba-tiba digedruk dan bersamaan itu melesat ke depan, pemiliknya terpelanting dan kaget berteriak keras. Maka perahu terbang dan Kiok Eng tercebur di sungai. Ha ha ii Kiok Eng kaget sekali. Ini lagi-lagi tak diperhitungkan dan jatuhlah ia ke air. Pemilik, yang juga terpelanting namun sudah bangun di sana melihat gadis itu luput menyambar perahunya, jatuh dan tercebur di sungai. Dan ketika ia terkejut namun terbahak-bahak, Kiok Eng basah kuyuk dan memaki-maki berenang ke tepi maka perahu terus meluncur dan menuju keseberang. Kiok Eng marah dan menggigit bibir. Ia meloncat keluar ketika secara kebetulan seorang nelayan muda datang dengan perahunya yang baru, kecil namun kuat dan sempat melihat kejadian itu, geli dan terpingkal di sana. Dan ketika Kiok Eng melotot dan tentu saja sengit, ia merasa dipermainkan maka dengan tubuh basah kuyuk ia meloncat ke perahu ini dan sekali kakinya bergerak ia pun telah menendang nelayan itu. Jangan ketawa-ketawa, kau pun akan ku jadikan tikus air. Nah, ku pinjam perahumu dan enyahlah. Nelayan itu berteriak. Ia baru saja datang ketika tiba-tiba melihat Kiok Eng berkelebat. Dan sebelum ia tahu apa yang terjadi maka gadis itu sudah berada di perahunya dan ia pun mencelat tercebur ke sungai. Hai ii biur. Adegan ini pun membuat pemilik di sana terpingkal. Perahu yang ditumpangi Paman Yong itu sudah tiga perempat melampaui lebar sungai, tinggal sedikit lagi dan saat itulah kawannya ditendang Kiok Eng. Tapi ketika Kiok Eng mementak dan menggerakkan dayung, perahu melesat dan meluncur di atas permukaan air maka ia pucat melihat perahu itu terbang dan Kiok Eng tahu-tahu sudah melewati setengah dari lebar sungai. Hei ii, Chuan Yong. Gadis itu mengejar duk. Suara itu lagi-lagi terdengar. Gerukan kaki, yang kuat dan menggetarkan perahu mendadak membuat perahu dan pemiliknya ini meloncat kaget. Laki-laki yang baru saja berseru itu sekonyong-konyong berteriak. Ia terpelanting dan jatuh dari perahunya. Tapi tepat bersamaan dengan itu mendadak perahunya juga meloncat dan terbang melewati permukaan sungai. Seng pemilik tak tahu apa yang terjadi karena tiba-tiba suara keras terdengar mengguncang seisi perahu. Ia terpental dan jatuh bangun lagi dua kali. Namun ketika ia terhuyung dan bangkit berdiri ternyata perahunya telah mendarat di pasir lunak dan penyewanya itu telah legang kongkung menuju hutan dengan kedua tangan dipondong di belakang punggung. Dan saat itulah terdengar suara keras lagi untuk yang kedua kalinya. Ia menoleh dan alangkah kagetnya melihat Kiok Eng menyambar dan turun dengan perahunya. Perahu yang ditumpangi gadis itu gedua berakan, menghantam tanah dan pasir lunak dan celakanya pasir yang munkrat berhamburan ini menyambar pulau wajah pemilik perahu. Dan ketika laki-laki itu terpekik namun Kiok Eng sudah berjungkir balik mendahului perahunya, ia marah sekali kepada Paman Yong dan laki-laki ini maka pemilik perahu yang tak menertawainya ketika ia tercebur di sungai sudah ditendangnya dan mencelat mengalami hal yang sama. Nah, kau pun jadilah tikus air yang bu. Su, tertawa dan terpingkal-pingkallah seperti tadi, des, diur laki-laki itu pun mencelat, masuk dan tercebur sungai namun Kiok Eng sudah mengejar Paman Yong itu. Laki-laki ini tersenyum-senyum di sana sementara kakinya terus bergerak memasuki hutan. Kedua tangan tetap dipondong di belakang punggung dan dengan langkah lebar-lebar tetapi santai ia tak menoleh lagi ke belakang. Semua ribut dan kegaduhan itu seakan tak mampu menarik perhatiannya sama sekali. Kiok Eng panas dan terbakar. Dan ketika ia dikejar dan Kiok Eng melengking-lengking maka ia sedikit mempercepat langkahnya karena desir baju gadis itu didengarnya beberapa tombak dari dirinya. Paman Yong, berhenti. Atau nanti kau kemaki habis-habisan. Hektometer, makilah, habis-habisanlah. Aku masih jemuh melihat mukamu, anak bengal. Untuk apa mengejar-ngejar aku dan mau bicara apa pula? Ah, kau mau bicara Kiok Eng terbelalak, girang. Bagus, kalau begitu berhenti sebentar, Paman Yong. Aku mau bicara tentang musuh-musuhku. Kepandayanmu. Amat tinggi, kau tentu dapat membantu aku menghajar musuh-musuhku itu. Kau. Namun laki-laki ini mengibas. Kiok Eng yang mempercepat larinya ketika mengejar sambil bicara ini mendadak dibuat kecewa dan marah karena Paman Yong itu mendadak mempercepat langkahnya pula hingga tak tersusul. Kiok Eng kaget dan penasaran karena taktiknya gagal. Ia akan mengajak bicara laki-laki itu sampai tahu-tahu ia nanti akan mendekati. Tapi begitu lawan bergerak mempercepat langkah dan ia tentu saja gagal, Kiok Eng sengit sekali maka ia teringat pantangan laki-laki ini yang tentu marah dan berhenti. Orang siang, kau terkutuk dan keparat. Tapi aku pasti dapat membuatmu berhenti. Nah, berhenti, yang tuaku berhenti. Orang itu mendadak berhenti. Ia terkejut dan menoleh karena Kiok Eng sekarang memanggilnya Yong Tuaku. Sebutan ini memang paling tak disukanya karena gadis itu seperti anaknya, bukan adiknya. Maka ketika ia berhenti dan Kiok Eng girang, ia mengejar lagi mendadak kegirangannya lenyap karena Paman Yong itu mengangkat tangannya menyetop. Stop! Berhenti dulu. Apa kau memanggilku tadi? Yang tuaku. Eh, kau gadis final yang liar, bocah. Ku tampar pantatmu kalau berani memanggilku seperti itu. Biarlah, tamparlah Kiok Eng meronta dan terkejut. Angin pukulan kuat menghalanginya untuk maju. Kau memang siang, orang keparat. Kenapa aku tak boleh memanggilmu sesuka hatiku? Nah, yang tuaku. Yang tuaku namun ketika laki-laki itu berkelebat dan Kiok Eng berteriak, seruan atau maki-makiannya terhenti di tengah jalan. Maka ia terlempar dan terbanting. Kiok Eng tadi memanggil-manggil dengan sebutan Yang tuaku agar lawan mau berhenti dan dapat dikejar. Tapi ketika ia tak dapat maju dan lawan tetap tak dapat didekati, ia kini malah ditampar dua kali. Maka Kiok Eng meringis karena pantatnya menjadi pedas dan sakit sekali. Orang Si Yong itu benar-benar menampar pantatnya. Ia marah tapi meloncat bangun lagi. Dan ketika ia memaki-maki dan Paman Yong itu mendelik mendadak laki-laki ini tertawa dan, membalikan tubuh melangkah lebar lagi, pergi. Haha, siapa yang kau maki-maki itu? Kau anak gendeng yang tidak waras. Haha, aku jadi geli kepadamu, anak bengal. Dan coba kulihat apakah kau berani mengejar-ngejar aku lagi di kota. Kiok Eng terbelalak. Paman Yong ini menerobos hutan dan sebentar kemudian sudah melangkah cepat, ia heran dan kaget serta penasaran karena berkali-kali ia mengejar tetap juga tak mampu menyusul. Lawan tampaknya melangkah dengan enak namun buktinya ia tak mampu mendahului, padahal semua kepandainya sudah dikerahkan. Tapi begitu lawan bergerak lagi dan kini memasuki sebuah kota, Kiok Eng tak peduli maka gadis itu membentak dan mengejar lagi. Orang siang, berhenti-berhenti kataku. Haha, aku mau berhenti kalau kau dapat menangkap bajuku. Nah, tangkaplah aku, anak liar. Dan beranikah kau mengejar-ngejar aku di dalam kota? Siapa tidak berani Kiok Eng mendidih? Di tempat kaisar pun aku akan mengejarmu, orang siang. Dan lihat masa aku tak dapat menangkap ujung bajumu. Mut Kiok Eng menjejak kuat-kuat, mereka tiba di pintu gerbang dan seketika orang-orang di situ berteriak kaget. Mereka melihat dua orang kejar-mengejar dengan cepat, yang satu bergerak dengan langkah lebar-lebar tetapi cepatnya bukan main. Sementara yang lain adalah gadis berbaju hitam berkaca mata hitam pula, masih remaja namun tampaknya galak dan pemarah. Nah, buktinya membentak dan mengejar laki-laki di depannya itu dengan bentakan atau suara nyaring. Dan ketika Kiok Eng meloncat dan saat itu Paman Yeong melewati dua orang membawa sayuran, dipikul bersama empat keranjang mereka. Maka laki-laki ini lincah berkelit dan memasuki celah-celah keranjang sayuran itu. Bres. Kiok Eng terjungkal di keranjang dua orang ini. Pemiliknya berteriak dan terpelanting sementara sayurannya tumpah orang Syiong itu terbahak-bahak dan bukan main marahnya Kiok Eng melihat kegagalannya ini. Ia hampir saja terjerumus dan terbenam di keranjang sayuran itu, untung, ia cepat mengelak dan menyelamatkan mukanya dari keranjang sayur itu. Dan ketika ia meloncat bangun dan memaki-maki, pemilik sayuran juga memaki namun tak dihiraukan maka Kiok Eng meloncat dan mengejar lagi lawannya yang mengemaskan itu. Hati-hati, lawannya itu berseru. Semakin ke dalam semakin ramai, anak liar. Jangan membuat susah atau rugi orang lain. Kiok Eng tak menjawab. Ia terus mengejar dan kini dari mulutnya terdengar desis-desis kemarahan. Begitu marahnya Kiok Eng sampai ia hampir menabrak tembok di sebuah tikungan tajam. Untung dengan gerakan tangannya ia mampu menolak dan melindungi dirinya. Dan ketika ia terus mengejar sementara kini orang-orang juga bertambah banyak mereka temui, Paman Yong itu keluar masuk di jalan-jalan kecil akhirnya mereka tiba di pasar. Dan celakanya laki-laki ini berolok-olok. Hei, awas! Awas orang gila ia menoleh dan menuding Kiok Eng. Minggir-minggir ada gadis gila. Kiok Eng gusar sekali. Pasar yang masih ramai sekonyong-konyong bubar. Orang-orang yang ada di situ berlarian dan kaum wanita atau kakek-kakek serintak mencari tempat perlindungan. Orang Siong ini masuk dan menuju ke barisan buah-buahan. Dan karena ia masuk dan mendorong gerobak atau apa saja ke sana kemari maka Kiok Eng menerjang dan kacau lah pasar itu oleh hulah dua orang ini. Orang Siong, berhenti. Atau pasar ini kuobrak abrik. Haha, di sana ada pasukan keamanan. Kalau kau mengobrak abrik maka mereka akan datang dan menangkapmu. Eh laki-laki itu mengelak. Kiok Eng menimpuk kepalanya dengan lima buah jeruk sebesar kepala orang. Dan ketika jeruk itu hancur menghantam gerobak. Orang sepasar berteriak kalang kabut maka Paman Yeong ini masuk ke tempat rempah-rempah dan penjual daging. Di sini ia masuk keluar seraya mulutnya terus berteriak-teriak tentang gadis gila. Pasar yang masih penuh orang menjadi gaduh. Dan ketika Kiok Eng terus mengejar namun Paman Yeong itu keluar lagi maka di pintu pasar berdiri belasan pasukan keamanan dengan pentung hitam di tangan. Airh, tolong! Ada gadis gila mengejar-ngejarku. Tangkap tolong tangkap dia. Belasan orang itu terbelalak. Mereka adalah penjaga keamanan yang kebetulan mendengar ribut-ribut itu. Melihat Kiok Eng tiba-tiba mereka tertegun, takjub. Gilakah gadis ini? Sayang, begitu cantiknya. Dan ketika laki-laki Xiong itu menyelinap dan lolos keluar, Kiok Eng membentak dan menerjang pula maka belasan orang ini menghadang dan pentungan di tangan mengancam gadis itu. Maksudnya main-main dan untuk sekedar menakuti. Tapi apa yang terjadi? Begitu Kiok Eng berkelebat begitu pula belasan penjaga ini terlempar. Minggir. Kiok Eng menampar dan menendang orang-orang itu. Kontan mereka berteriak dan Kiok Eng lolos di pintu pasar, memekik dan memaki-maki paman Yong itu karena inilah pembuat ulahnya. Dia disangka gadis gila. Dan ketika lawannya itu terbahak dan lolos di sana maka orang Xiong ini memasuki daerah pertokoan. Ia masuk keluar di situ dan apa saja disambar untuk dilemparkan ke belakang. Maksudnya adalah untuk menggalangi Kiok Eng namun gadis itu tetap maju. Kiok Eng terus mengejar dan mencaci makilawannya ini. Dan ketika gadis itu terus memburu dan seisi kota gempar, barisan keamanan berdatangan maka derap atau langkah kaki mengepung pusat pertokoan itu. Haha, celaka. Kau benar-benar gila. Ah, kau gila tak malu-malu mengejar lelaki di pusat kota. Tak peduli. Kau yang menyuruhku dan membuatku begini, orang Xiong. Kalau kau kira aku segan mengejarmu di kota maka kau keliru. Aku tak takut mengejarmu dimanapun saja. Benar, dan sekarang pasukan keamanan sudah mengepung tempat ini. Hei, kau tak boleh mengganggu mereka, anak liar. Kita pergi saja ke tempat lain yang sunyi, wood lelaki ini akhirnya melayang ke atas rumah, langsung kewungan dan dari situ ia meloncat. Kewungan yang lain. Lalu ketika ia berlompatan dari rumah yang satu ke rumah yang lain maka Kiok Eng pun berkelebat dan mengejar lewat rumah-rumah penduduk pula. Panas dan tak mau sudah karena benar-benar dipermainkan. Orang Xiong, aku tak mau melepasmu selama masih terlihat di depan mataku. Nah, ke ujung dunia pun pasti tetap ku kejar. Celaka, celaka. Anak macam apa kau ini, lelaki itu mengeluh. Baik, aku benar-benar akan ke ujung dunia, anak bengal. Kalau kau benar-benar tetap mengejarku maka kau benar-benar gadis keras kepala dan keras kemauan. Kiok Eng tak menghiraukan pasukan yang berteriak-teriak di bawah. Orang-orang itu ternganga dan terbelalak melihat mereka yang kejar-mengejar di rumah-rumah penduduk. Tapi begitu Paman Yong itu melayang turun di rumah terakhir, lari dan keluar lewat gerbang yang lain maka Ui Kiang ditinggalkan dan para penduduknya menganggap baru saja kedatangan siluman. Iblis, kuntilanak cantik. Mereka rupanya bukan manusia-manusia biasa melainkan makhluk-makhluk siluman dari sungai Wang Ho. Celaka, daganganku diobrak-abrik tapi untung tidak parah. Benar, dan aku juga, asim. Rempah-rempahku cerai-berai tapi hei-i, ini ada kepingan-kepingan uang dan aku juga. Aku juga. Pasar itu tiba-tiba berubah. Mereka yang semula bersungut dan marah-marah dagangannya berantakan mendadak terbelalak dan berseri-seri melihat potongan-potongan uang di antara barang-barang mereka. Ada yang 10 cel tapi ada pula yang 50, tergantung dari besar kecilnya barang-barang mereka yang berantakan. Dan ketika mereka takjub karena itulah perbuatan laki-laki siang, lelaki inilah yang mengganti rugi barang-barang yang diinjak kiokeng. Maka tiba-tiba mereka mengharap mudah-mudahan dua orang itu datang lagi dan mengobrak-abrik dagangan mereka. Apa yang didapat orang-orang itu memang merupakan suatu keuntungan. Harga barang-barang mereka diganti dua kali lipat, bahkan ada yang lebih. Tapi karena tak mungkin kejadian itu terulang lagi karena yang bersangkutan sudah jauh dan kabur meninggalkan ui kiang. Maka Yong Lip atau orang siang ini diam-diam kagum kepada kiokeng. Sebenarnya, diam-diam orang siang ini ingin menguji kiokeng apakah benar gadis itu berani mengejarnya di depan orang banyak, di kota. Kalau berani, maka gadis ini benar-benar hebat, tak peduli malu atau perasaan lain yang mengganggu sebagaimana layaknya kaum wanita mengejar-ngejar pria. Kalau tidak, maka berarti gadis itu masih normal. Tapi melihat bahwa gadis itu benar-benar berani mengejarnya di kota, cuek saja terhadap orang banyak yang bisa menganggapnya tak tahu malu mengejar-ngejar pria. Maka laki-laki ini menarik napas panjang dan geleng-geleng kepala. Nyata bahwa didikan nenek Meme atau Bihawa telah merasuk dalam. Dia tahu bahwa pada dasarnya gadis itu baik wataknya bukanlah seperti itu dan dia merasa sayang bahwa gadis seperti itu dirusak. Nenek-nenek tak bertanggung jawab yang menjadi guru gadis itu. Dari ilmu silat Kiam Chiang dan rambut sakti tahulah dia bahwa inilah murid nenek Meme dan nenek Bihawa, juga Bigiok dua nenek kakak beradik yang menciptakan atau memiliki Kiam Chiang, tangan pedang. Tapi kagum. Bahwa gadis itu memang luar biasa, memiliki kemauan dan kekerasan hati yang kuat maka ia masih ingin menguji lagi kata-kata gadis itu bahwa lari ke ujung dunia pun ia tetap akan dikejar. Laki-laki ini tersenyum dan tertawa. Dia akan melihat apakah benar gadis itu akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Maka begitu keluar dari wiki yang ia pun lalu melangkah lebar-lebar kembali ke sungai Wong Ho, bukan ke tempat semula melainkan mencari tempat bertembing. Dan ketika tempat itu didapatkan ia lalu meloncat dan mencari tempat deras, terjun dan mempergunakan sepasang kakinya untuk berjalan di atas air. Dengan gerakan luar biasa ia bergerak-gerak di permukaan sungai Wong Ho itu, menyeberang. Dan ketika ia menoleh dan melambaikan tangan ke belakang, Kyok Eng tetap mengejarnya di situ maka ia tertawa, mengerahkan suaranya berseru. Hei, lihat dan kejar aku, anak bengal. Berani dan dapatkah kau melakukan seperti apa yang kulakukan? Kyok Eng tertegun. Sekarang ia melihat kesaktian luar biasa dari orang Xiong ini yang belum pernah dilihat. Arus deras dan sungai yang lebar diseberangi dengan kedua kakinya yang ringan dan bergerak-gerak. Tanpa sepotong papan atau apapun paman yang itu menyeberangi sungai Wong Ho seperti orang melayang-layang tanpa bobot. Bukan main hebatnya. Dan ketika sebentar kemudian orang itu sudah sampai diseberang dengan satu lompatan sederhana, berjalan di atas air seperti berjalan di atas tanah saja maka Kyok Eng yang merasa tak sanggup melakukan ini terkejut dan pucat diseberang. Hayo, kejar aku. Lakukan seperti apa yang kulakukan. Kyok Eng menggigil. Dia marah tapi juga kaget dan kagum memandang paman yang itu. Sebelas burunya. Ditambah dia sendiri, tak dapat menyeberangi sungai seperti kera laki-laki ini, berjalan begitu saja di air. Tapi karena dia memiliki ilmu meringankan tubuh dan Kyok Eng mementak mengayun tubuh maka dia telah mematahkan sebatang pohon pekau di mana sepasang daunnya yang lebar ia sambitkan ke permukaan air dan begitu ia berjungkir balik turun maka ia telah berdiri di atas sepasang daun ini, langsung menggerak-gerakan kaki menyeberangi sungai Wong Ho. Baik, kau boleh mengejek aku, orang Xiong. Tapi aku dapat juga menyeberang meskipun tak seperti caramu. Haha, hebat. Tapi aku ingin pergi lagi dan membalik serta tidak mau menunggu gadis itu laki-laki ini sudah melangkah lebar-lebar lagi untuk pergi dan mendahului Kyok Eng. Ia tak mau disusul dan Kyok Eng menggigit bibir di sana. Arus drastak jadi halangan karena sebentar kemudian ia pun sudah tiba diseberang, meloncat dan berjungkir balik dan mengejar lawannya itu. Dan ketika mereka kembali kejar-mengejar namun Kyok Eng tetap tertinggal, sekuat apapun gadis ini mengerahkan semua ilmu lari cepatnya maka laki-laki itu mendaki sebuah puncak gunung di mana jurang-jurang lebar menanti mereka. Awas, hati-hati, anak bandel. Banyak kabut tebal di sini. Kyok Eng tak peduli. Ia terus mengejar dan melompati jurang-jurang menganga. Mula-mula dapat melihat jurang-jurang itu tapi akhirnya kabut tebal benar-benar menghalang, ia mulai kaget karena dua kali ia terperosok, untung dapat berjungkir balik meloncat keluar dengan jalan menepuk dinding jurang. Tapi ketika ia kehilangan lawan dan orang Siong itu lenyap maka, Kyok Eng tiba-tiba sudah terjebak di sebuah tempat di mana keempat penjurunya penuh kabut melulu. Dan Hawa pun tiba-tiba menggigit dengan amat dinginnya. Paman Yong Kyok Eng berhenti. Di mana kau? Tak ada jawaban. Kyok Eng terkejut dan mulai ngeri karena ia tak dapat turun ataupun naik. Halimun tebal yang bergerak di tempat itu telah mengurungnya, tebal dan pekat sehingga jari tangan sendiri pun tak dapat dilihat. Dan ketika Kyok Eng melengking dan memanggil-manggil namun tiada jawaban, marah dan takutnya mulai timbul maka Kyok Eng tiba-tiba bingung dan hujam pun turun. Keparat Kyok Eng mulai panik. Jahanam terkutuk kau orang Siong. Di mana kau menjebak aku dan tempat apa ini? Kyok Eng basah kuyuk. Hujan dan kabut mengurungnya. Kyok Eng memaki-maki namun tak dapat keluar. Dan ketika empat jam dia seperti itu, dingin dan basah maka Kyok Eng mulai menangis. Ia mengutuk dan memaki-maki paman Yong itu namun seberapa nyaring pun ia berteriak tetap saja tak ada jawaban laki-laki itu. Kyok Eng tak tahu bahwa ia berada di Liang San, mendaki puncaknya yang amat tinggi namun dari arah yang lain. Jadi tak tahu bahwa itulah tempat Dewa Matuk Keranjang. Daerah yang dimasuki adalah daerah kabut Dewa Dewi, tempat di mana air terjun Dewa Dewi berada tak jauh dari situ, di sebelah bawah bagian kanan. Dan ketika empat jam ia diguyur hujan dan kabut dingin, menggigil namun dapat mengerahkan singkang bertahan maka Kyok Eng akhirnya mendeprok dan terseduh-seduh di situ. Baru kali ini ia merasa takut dan ngeri. Empat penjuru di sekelilingnya hanya kabut dan kabut melulu. Ia tak dapat melihat apa-apa. Dan ketika keadaan semakin gelap dan gelap, Kyok Eng mengutuk dan memakil laki-laki itu mendadak di saat ia kedinginan dan basah kuyup sebuah tangan kuat mencengkeramnya. Kyok Eng berjengit. Marilah, maaf. Turun dan ikuti aku. Kyok Eng kaget bukan main. Suara Paman Yong dikenalnya dan saat itu juga ia girang tapi juga marah. Seketika ia meloncat dan menghantam muka orang ini, ia tak dapat melihat apa-apa namun ia tahu bahwa wajah Paman Yong itu ada di sebelah kirinya. Dan ketika ia menghantam dan suara keras terdengar nyaring, orang itu mengelak dan pukulannya rupanya mengenai pundak maka Paman Yong tertawa dan melepaskan cengkeramannya. Jangan menyerang, atau kau kutinggalkan lagi dan tak mungkin kau dapat turun. Keparat, bedabah Kyok Eng mendengus-dengus. Kau laki-laki Jahanam, orang Siong. Kau menjebak aku di tempat siluman. Kau iblis. Simpan saja kemarahanmu, orang itu tertawa. Ini sudah malam, anak bengal. Kau kedinginan dan perlu istirahat. Ayo, pegang tanganku dan kita turun. Kyok Eng menyambar lengan laki-laki ini. Orang menyodorkan lengannya dan dengan kuat ia mencengkeram. Sekarang bukan laki-laki itu yang mencengkeram melainkan dia. Sekuat tenaga dia mencengkeram dan mengerahkan kekuatannya. Besi pun dapat dibuatnya wancur. Tapi ketika dari lengan itu muncul tenaga tolak yang lembut namun kuat, lihat dan dasyat maka Kyok Eng tertegun mendengar tawa laki-laki ini. Kalau kau membunuhku maka kau pun tak dapat keluar dari tempat ini. Sudahlah, tahan kemarahanmu dan nanti di tempat yang enak kau lampiaskan kebencianmu ini. Salahmu sendiri kenapa mengejar-ngejar aku? Kyok Eng marah bukan main. Baru kali ini ia dipermainkan orang habis-habisan setelah Dewa Matukeranjang dan anak istrinya. Kalau ia dapat rasanya ia ingin mencekik mampus laki-laki ini. Namun karena orang Xiong itu lihai bukan main dan kepandaian serta kehebatannya berulang kali dibuktikan maka Kyok Eng hanya mendesis dan di tengah kegelapan itu laki-laki ini mengajaknya turun, menembus gelap dan tebalnya kabut. Dengar dan ikuti kata-kataku. Tujuh langkah ke depan, belok kiri tiga langkah dan ke kanan sebelas langkah. Kyok Eng marah ditahan. Ia tak tahu kenapa laki-laki itu bicara seperti itu, satu demi satu menghitung dan ia pun disuruh mengikuti. Tapi ketika mereka mulai turun dan ia heran serta kagum bagaimana laki-laki itu tepat menghitung langkah-langkahnya maka ia coba menyimpang dengan langkahnya sendiri. Dan alangkah kagetnya Kyok Eng ketika laki-laki itu menyuruhnya ke kanan sembilan langkah maka iseng-iseng ia meneruskan langkahnya sampai ke sepuluh. Tapi begitu ia menginjak tempat kosong dan kiranya itu adalah tepian jurang yang dalam, Kyok Eng menjerit namun Paman Yong itu menyambar dan menarik tangannya maka selamatlah dia dari kengerian yang dalam. Hektometer, bandel dan suka membantah orang tua, laki-laki itu bergumam, tertawa kenapa mesti coba-coba dan memasuki bahaya. Eh, kiri kanan kita jurang yang dalam, bocah. Kalau besok pagi kau melihat pasti ngeri. Turut kataku kalau ingin selamat, atau nanti tak sampai di tujuan dan kau remuk di bawah di mangsa ular. Kyok Eng mengusap keringat dinginnya. Di samping marah ia juga kagum kepada laki-laki ini. Tapi karena sikap dan kata-kata lelaki itu selalu menusuk hatinya maka ia diam saja dan mendengus. Ia sekarang tak berani lagi coba-coba dan hitungan demi hitungan yang diserukan temannya ini diikuti. Dan ketika setengah jam kemudian mereka terbebas dari kabut tebal dan Kyok Eng melihat bintang dan bulan di atas sana maka gadis ini melepaskan cengkeramannya dan Paman Yong itu menuding sebuah pondok bambu yang lampunya kelap kelip. Nah, sampai? Di situ kau boleh istirahat dan lampiaskan kebencianmu. Kyok Eng mengigil. Tanpa menunggu waktu lagi ia meloncat dan berkelebat ke tempat itu. Ia ingin marah dan menunggu laki-laki ini di sana, siap melabrak. Tapi begitu tiba di pondok dan melihat sestel pakaian wanita, tergantung dan melambai memandangnya maka ia pun tertegun dan menoleh ke belakang, tepat ketika laki-laki itu juga sudah berada di belakangnya dan tersenyum. Untukmu, hanya itu katanya pendek. Pakailah dan aku akan berdiri di sana. Ada sedikit arah kalau kau mau. Kyok Eng membelalakan mata. Sebotol kecil harak di atas meja kecil di dalam pondok bambu ini ternyata telah disediakan untuknya. Bukan main, ia tertegun dan menjublak, lupa kepada marahnya. Dan karena ia merasa dingin dan Paman Yong itu melangkahkan kaki berdiri di luar sana, menjauh, maka ia masuk dan marah tapi juga berterima kasih. Ketika ia melepas pakaiannya dan menyambar pakaian wanita itu. Dan alangkah herannya, pakaian ini pas benar. Dan ketika ia bersih cepat mengenakan pakaian itu dan meloncat keluar lagi maka Paman Yong itu membalik dan tertawa memujinya. Haha, cantik sekali. Lebih cantik daripada pakaianmu yang serbah hitam itu. Kyok Eng tak tahan. Orang siang, kau memberikan semuanya ini untukku? Kau kira aku akan menghapus kemarahanku dan kau bebas? Terserah, laki-laki itu berkata senaknya. Yang jelas aku tak bermaksud apa-apa, anak keliar. Semata menolongmu dan memberikan pakaian kering agar tidak kedinginan. Kalau kau mau marah silahkan, tidak pun lebih baik. Aku ingin tidur dan beristirahat, lalu melangkah dan masuk ke pondok bambu itu, enak melewati Kyok Eng. Maka Kyok Eng mementak dan menggerakkan tangannya menyambar. Namun luput. Paman Yong itu mengelak dan ia pun sudah di dalam. Dan ketika Kyok Eng membalik dan menerjang maka pria ini pun merebahkan tubuhnya dan pukulan Kyok Eng yang dasyat mengenai tempat kosong. Lewat di atas kepalanya ketika tepat dia merebahkan tubuhnya tadi. Wut. Kyok Eng terkejut dan membalik. Ia tak melihat laki-laki ini mengelak dengan kera sesungguhnya. Yang terjadi adalah seolah dia tergesa melancarkan pukulan, luput dan mengenai angin kosong. Tapi ketika ia membalik dan menerjang lagi, Paman Yong itu menggeliat dan kakinya pun mengenai tempat kosong. Pria ini sudah bergeser dan tengkurap di sudut maka bentakan atau teriakan Kyok Eng seolah tak didengarnya sama sekali. Paman Yong ini bahkan menguap dan ketika Kyok Eng menerjang dan memukul atau menendangnya bertubi-tubi ia hanya mengangkat perut atau kakinya. Bagian-bagian tubuh yang akan diserang gadis itu selalu digerakannya berkelit hingga tak ada satupun yang kena. Semua itu dilakukan tanpa melihat. Dan ketika Kyok Eng melengking dan menggunakan rambutnya, meledak dan menotok maka barulah Paman Yong itu membuka mati yang tadi rupanya dipejamkan, dikucek-kucek, seperti orang siap tidur. Eh eh, apa ini? Kenapa kau mengamuk dan bangkit namun leher diputar seperti orang melemaskan otot? Maka rambut itu meledak di belakang kepalanya dan dinding pondok hancur. Tar! Barulah pria ini tersentak. Ia seakan baru tahu bahwa Kyok Eng mengejarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Rambut dan tangan gadis itu bergerak menyambar-nyambar sejak tadi. Dan ketika ia terkejut tapi tertawa lebar, seakan acuh dari semua serangan itu maka ia membalik dan ngeloyor pergi. Hihi, tidak bisa tidur. Uh, kau tak sabaran menunggu sampai besok. Baiklah, kalau aku tak boleh tidur di sini biar kau saja yang tidur sendirian. Tar-tar-wut dan pukulan atau ledakan rambut yang lewat di sisi atau belakang kepalanya tiba-tiba disusul gerak langkah laki-laki itu yang lebar-lebar. Sama seperti kemarin atau beberapa waktu yang lalu Paman Yong ini mempergunakan kesaktiannya yang luar biasa. Ia mengayun kakinya dengan enak tapi semua serangan luput menyambar. Dan ketika ia bergerak dan sudah di luar, Kyokeng membentak namun lawan berkelebar tiba-tiba pria itu sudah menghilang. Kyokeng tersengal-sengal, ia marah dan melampiaskan marahnya tetapi gagal. Sebelas kali ia menyerang lawannya itu tapi dengan care dan langkah-langkah aneh Paman Yong itu mampu mengelaknya. Dan ketika kini laki-laki itu hilang dan ia sendirian di situ, memaki dan berteriak-teriak maka lolong serigala atau raum harimau yang didapat. Kyokeng sadar bahwa ia masih di dalam hutan. Sesungguhnya ia telah diselamatkan Paman Yong itu dari jebakan kabut ke tempat yang lebih baik. Namun karena lawan mempermainkannya berulang-ulang dan ia amat sakit hati sekali, marah namun tak dapat melampiaskan marahnya itu maka Kyokeng menangis dan terseduh-seduh di dalam pondok, sifat kewanitaannya timbul. Orang siang, kau terkutuk. Kau laki-laki jahanam, bedebah. Namun Kyokeng percuma memaki kalang kabut. Pria itu entah kemana dan ia pun tiba-tiba merasa capai, lelah. Empat hari ia mencari laki-laki itu tapi akhirnya hanya dimaki-maki. Bukankah ia mencari untuk bersahabat? Bukankah ia jelas bukan tandingan lawannya itu? Dan bingung serta marah tapi juga kagum akhirnya Kyokeng melempar tubuh di lantai pondok. Ia melepas kecewanya dengan tangis dan tinju terkepal-kepal. Menghadapi orang itu seperti menghadapi siluman saja, tak mungkin menang. Dan ketika Kyokeng bertanya-tanya siapakah sebenarnya orang siang ini, laki-laki luar biasa dengan kepandainya yang luar biasa pula. Maka tak terasa angin malam yang dingin mengusap wajahnya dengan lembut dan berulang-ulang. Ia mengeluh dan mulai mengantuk. Kepala mulai berat diangkat dan ia pun meniup padam lampu di pondok bambu itu. Dan ketika ia berpikir bahwa besok ia akan mencari dan keluar hutan, tak tahu bahwa ia berada di tempat amat rahasia di mana jalanan berliku dan potong-memotong, tempat yang membuat orang masuk tak bisa keluar. Maka gadis ini tertegun ketika keesokannya ia mencium bau gurih dari panggang ikan. Mula-mula Kyokeng mendengar kicau burung seperti halnya di Bukit Tangsa. Lalu cecowatan kerah-kerah hutan yang turun dari pohon. Tapi ketika hidungnya mencium sesuatu yang tak ada di tempat tinggalnya, bau sedap ikan bakar maka ia meloncat bangun dan dilihatnya. Orang syiong itu duduk memanggang santapannya, tersenyum-senyum. Stop! Aku tak mau bertengkar. Kalau kau menyerangku maka aku benar-benar akan pergi. Kyokeng tertegun. Ia mengepal tinju namun menarik nafas dalam-dalam melihat pria ini. Kalau menurutkan kemarahannya ingin ia menerjang dan menyerang lagi. Tapi mendengar bahwa laki-laki ini akan meninggalkannya kalau ia menyerang, padahal mencarinya saja setengah mati. Maka Kyokeng terisak dan meloncat keluar, bukan untuk menyerang melainkan untuk coba berbaik satu sama lain. Namun laki-laki itu menuding, tertawa. Jangan ke sini dulu, cuci mukamu ada sungai kecil di sebelah kiri itu. Baru kau boleh duduk dan kita sarapan bersama. Kyokeng tak menjawab, ia berkelebat dan benar saja dilihatnya sebuah sungai kecil di situ, sungai gunung yang airnya jernih dan segar. Suara gemericiknya yang bening sudah membuat orang merasa segar untuk mandi. Tapi karena di situ ada laki-laki dan Kyokeng hanya membasuh mukanya saja maka membetulkan rambut dan merapikan pakaiannya ia berkelebat lagi ke paman yang itu. Dan pria itu memandangnya bersinar-sinar. Selamat pagi, sapanya, kau kelihatan segar dan semakin menarik. Hektometer, duduklah dan kita ngobrol-ngobrol. Kyokeng duduk. Tanpa basa-basi lagi ia menyambar. Ikan bakar itu, menggigit dan mengunyahnya tanpa permisi. Dan ketika laki-laki ini hanya tertawa dan mengambil ikannya sendiri, menggigit dan menikmati sarapannya yang sederhana maka dia membuka percakapan. Kau getol sekali mengejar-ngejar aku, siang malam tak peduli. Apa maumu dan kenapa begitu? Bukankah aku tak pernah menanam permusuhan denganmu? Kyokeng terisak, namun menahan marah, tak mau segera menjawab. Apakah kau tahu bahwa aku risih dikejar-kejar begini? Seperti orang punya hutang saja, atau maling mencuri harta karun istana laki-laki itu tertawa, melanjutkan. Eh, kau mau menjawab pertanyaanku, bukan? Nah, bicaralah. Aku juga masih punya urusan. Kau, kau laki-laki sombong itu jawaban Kyokeng pertama kalinya. Kau berkepandaian tinggi, Paman Yong, tapi juga sombongnya selangit. Kau tak mau menolong orang yang sesungguhnya butuh pertolongan. Haha, bicara juga, pria ini terbahak. Kau aneh, anak bengal. Kapan kau bicara tentang pertolongan dan bukankah selama ini justeru kau menyerang dan memusuhi aku? Itu karena kesombonganmu Kyokeng menangkis. Kenapa dulu kau menampar dan memukul pantatku? Eh, haha itukah laki-laki ini tertawa bergelak. Yang mulai dulu bukan aku, anak bengal, melainkan kau. Kenapa kau menyebutku Yong Tuakop padahal seharusnya Paman? Apa kata orang kalau kau memanggilku seperti itu? Dikiranya apa aku nanti? Pacarmu. Ih, masa setua ini pacaran dengan gadis. Muda. Orang bisa menganggapku pelalap daun muda, bocah liar. Dan tentu saja aku tak mau. Aku bukan model laki-laki hidung belang. Sekarang hidupku sudah baik-baik. Hektometer, baik-baik. Jadi dulu kau tidak baik-baik. Orang Syiong ini menarik nafas dalam, mengangguk, tersenyum pahit. Dulu hidupku memang berantakan, bergajulan. Tapi sekarang aku sudah merobahnya dan merasakan pahit getir dari semua perbuatanku cukup membuat aku menyesal. Hektometer, sudahlah, tak usah bertanya tentang masa laluku dan sekarang katakan apa maksudmu demikian gigih mengejar-ngejar aku. Aku mau minta tolong. Tanda petik. Sudah kau katakan tadi, tentang apa? Dulu sudah ku beritahukan bahwa aku mencari Dewa Metukeranjang dan seorang musuhku yang lain. Tanda petik. Hektometer, Dewa Metukeranjang pria ini menggeleng. Dia tak ada di tempatnya lagi. Pergi. Aku sudah mencarinya tetapi tak ada. Kau mencarinya kioeng tertegun. Untuk aku? Bukan, untuk aku sendiri. Laki-laki itu tertawa. Aku juga ingin bertemu dengan kakek itu, anak bengal, tapi ia sudah pergi. Hektometer, mungkin gara-gara kau musuhi dan kau datangi itu. Kioeng bangkit berdiri. Paman Yong kapan kau mencari kakek itu? Bagaimana kau yakin bahwa kakek itu benar-benar pergi? Hektometer, kemarin aku mencarinya, anak bengal. Dan tentu saja aku yakin karena rumahnya kosong. Kemarin? Kemarin kau bersama aku, tidak kemana? Mana? Benar, tapi tahukah kau di mana kakek itu tinggal liangsan? Bagus, dan tahukah kau di mana sekarang ini kau berada? Di mana kioeng tertegun? Justeru aku ingin tahu, Paman Yong. Kau selalu membuat penasaran dan mempermainkan orang. Kita di liangsan, jawaban ini membuat kioeng terkejut. Kemarin ketika kau terkurung di kabut Dewa Dewi maka aku ke tempat kakek itu tapi kakek itu tak ada. Kau, kita, di liangsan benar. Kau bohong. Kau sengaja menyelamatkan kakek itu. Agar tidak ku cari-cari. Tidak, dengarlah. Aku tak perlu bohong, pria ini mengulapkan lengan dan buru-buru menyabarkan gadis itu. Kita benar-benar di liangsan, anak bengal. Dan kemarin ketika kau terjebak di tengah-tengah kabut itu aku telah datang dan menemui Dewa Matukeranjang. Tapi rumahnya kosong, kakek itu telah pergi, dan menarik gadis itu agar duduk kembali. Pria ini melanjutkan, aku tak perlu menyembunyikan atau menyelamatkan Dewa Matukeranjang. Dengan kepandainya yang tinggi, dibantu istri dan anak laki-lakinya tak mungkin kau dapat mengganggunya. Hektometer, tidak. Aku tak perlu melakukan itu, anak bengal. Untuk membuktikan ini aku dapat mengajakmu ke sana. Tapi duduklah dan tenang dulu dan ceritakan kepadaku siapakah sebenarnya kau ini. Kyokeng meronta. Ia tak mau ditarik duduk dan membentak melepaskan diri. Dan begitu ia lepas dan menyambar ke depan maka ia keluar dan bermaksud membuktikan ini. Tapi alangkah kagetnya Kyokeng ketika dua kali ia menuruti jalanan setapak ternyata ia kembali juga di tempat Paman Yong itu. Laki-laki ini tersenyum dan membiarkan dia berputaran. Gadis ini tak tahu bahwa ia berada di tempat paling rahasia dari Dewa Matukeranjang yang jalanannya mengandung unsur-unsur petkuah. Tanpa kunci atau petunjuk jalan tak mungkin ia mampu keluar. Dan ketika benar saja untuk kelima kalinya ia masih kembali dan datang di tempat semula, Kyokeng kesal dan membanting kakinya maka gadis ini berteriak, gemas. Paman Yong, tempat setan apakah ini? Kenapa lima kali keluar lima kali pula masuk ke sini? Haha, duduklah, orang Shiong itu tertawa. Sudah ku bilang duduk dan tenang-tenanglah dulu, bocah liar. Kau selalu keras kepala dan membantah umongan orang tua. Kau mempermainkan aku tidak. Tanda petik. Kalau begitu tunjukkan kepadaku bahwa kita di liangsan dan kaget itu meninggalkan rumahnya. Hektometer, kau begini tak sabaran? Baik, makan dulu sisa ikanmu, bocah. Baru setelah itu aku mengantarmu. Perutku kenyang. Kalau begitu kau tunggu aku menghabiskan makanku, dan membanting kaki merasa jengkel, orang Shiong itu menghabiskan ikan bakarnya maka Kyokeng hampir menjerit ketika laki-laki ini belum juga bangkit berdiri. Padahal sudah selesai. Paman Yong, kau jangan mempermainkan aku. Hektometer, sabar. Aku belum selesai, anak bengal. Ambilkan minumku baru setelah itu kita keluar. Minum apa? Arak di pondok itu. Bukankah masih ada sisa dan biar kulicinkan tenggorokanku agar enak. Kyokeng hampir menjerit-jerit. Ia menggedruk kaki dengan amat kuatnya dan baru setelah itu berkelebat ke pondok. Semalam ia mencicipi sedikit saja arak laki-laki ini dan kini ia membawanya keluar. Tapi karena ia marah dan gemas dipermainkan, arak tidak diberikannya baik-baik. Melainkan dilempar maka orang Shiong itu menangkapnya dan tertawa, bangkit berdiri. Bocah, begini caramu memberi minum orang tua. Hektometer, kurang ajar. Tapi terima kasih dan menenggak sampai habis botol kosong itu pun dibuang dan baru laki-laki ini berkelebat. Hayo, ikuti aku dan kita keluar. Kyokeng bergerak. Ia mengejar dan segera melihat langkah-langkah aneh dari temannya itu, menghitung dan berseru agar ia mengikuti langkah-langkah kakinya itu. Dan karena semalam ia nyaris celaka membuatulah sendiri, Kyokeng mengikuti dan benar-benar tak mau melanggar kata-kata pria itu. Maka aneh bin ajaib setelah dia melalui hutan bambu mendadak puncak dari liangsan itu dilihatnya, juga rumah yang didiami Dewa Matukeranjang, dengan tangga berbatu di bawah rumah itu. Haha, lihat, apakah aku bohong? Bukankah ini liangsan dan itu rumah Dewa Matukeranjang? Kyokeng tak menjawab, tertekun. Mari, orang Shiong itu menarik dan tiba-tiba menyendal tangannya. Kau lihat rumah itu, bocah. Dan buktikan apakah Dewa Matukeranjang ada di tempat. Kyokeng terkejut tapi berseri. Ia disendai dan luar biasa sekali tubuhnya tiba-tiba di bawah terbang. Dia, yang sudah memiliki ilmu meringankan tubuh ternyata terangkat dan dibawa lari dengan amat cepatnya oleh Paman Yong ini. Ilmu meringankan tubuhnya seakan tak berarti dibanding ilmu meringankan tubuh laki-laki itu. Dan ketika sebentar kemudian mereka sudah tiba dan sampai di puncak, berhenti di depan rumah ini maka langsung saja orang Shiong itu membuka pintunya. Kyokeng diajak ke dalam dan sahabatnya ini tertawa-tawa biasa, ia disuruh memeriksa dan melihat keadaan rumah itu. Dewa Matukeranjang memang tak ada. Dan ketika Kyokeng tertegun dan kecewa, ia kembali dan melihat kawannya itu di ruang depan maka Paman Yong ini melambaikan tangan. Bagaimana, apakah aku bohong? Dan perlukah kira-kira aku menyembunyikan kakek itu? Haha, duduklah. Kita nikmati udara segar dari pegunungan asli, bocah. Dan kita sambung lagi omong-omong kita tadi. Kyokeng melempar pantatnya di kursi bambu. Ia kesal dan kecewa tapi matanya bersinar-sinar memandang Paman Yong ini. Orang sudah berbaik kepadanya dan ia pun menaruh harapan. Tidak sekarang tentu besok, begitu pikirnya. Dan karena ia mengharap laki-laki ini mau membantunya mencari Dewa Matukeranjang, juga muridnya yang lihai maka Kyokeng duduk dan sudah berhadapan dengan laki-laki ini. Dan kebetulan ia pun ditanya, siapa musuhnya yang lain itu, musuh yang belum disebut-sebut. Aku sudah membuktikan kepadamu bahwa kita benar. Benar di Liang San. Nah musuhmu yang ini tidak ada, sekarang siapa musuhmu yang lain itu? Apakah banyak musuh-musuh yang kau cari? Hektometer, di dunia ini hanya dua orang saja yang ku cari. Satu adalah kakek itu sedang yang lain adalah muridnya. Muridnya? Ya, muridnya. Musuh yang telah membunuh ayahku. Eh laki-laki ini terkejut, wajah seketika berubah. Siapa yang kau maksud, anak bengal? Tahukah kau murid Dewa Matukeranjang itu? Namanya Fang Fang, tentu saja aku tahu. Dan meskipun kabarnya ia lebih lihai daripada gurunya namun aku tidak takut dan akan menyeretnya di kaki ibuku. Jagat Dewa Batara laki-laki itu berseru. Kau mulai mengungkit-ungkit rahasia pribadi keluargamu, anak bengal. Siapakah ibumu dan ayahmu yang dibunuh itu? Dan bolehkah aku tahu siapakah sebenarnya kau ini, selain sebagai murid Sinmau Sinni dan nenek Bihawa atau Bigiok? Kiok Eng beradu pandang. Pria ini tiba-tiba memandangnya gemetar dan ia merasa heran melihat Paman Yong itu agak pucat. Wajah yang gagah dan tampan itu agak menggigil. Tapi ketika ia bertanya dan laki-laki itu terkejut, rupanya sadar maka ia tertawa dan seketika pulih lagi sikapnya yang aneh tadi. Aku, eh, haha. Aku ngeri kalau membayangkan kau ini tiba-tiba menganggapku sebagai musuh yang telah membunuh ayahmu itu. Aku jadi teringat kepada putra-putriku yang hilang dan kata-katamu tadi membuat aku takut. Takut. Hektometer, takut untuk sesuatu yang tidak kuduga, anak bengal. Misalnya tiba-tiba aku dimusuhi anak-anakku sendiri itu. Tepi kepandayanmu tinggi. Kau memiliki kesaktian yang hebat. Ah, apalah gunanya itu kalau tak dapat kumpul dengan keluarga. Aku selalu kesepian, sendiri. Sudahlah, bolehkah ku tahu tentang dirimu lebih jelas lagi dan siapakah ibu atau ayahmu yang dibunuh itu. Aku tak tahu siapa ayahku, Kiok Eng tiba-tiba sedih, muram. Tapi ibuku, HMM, dia wanita baik dan amat sayang kepadaku. Kau tak tahu siapa ayahmu lelaki ini tertegun, heran. Tidak, Kiok Eng agak merah mukanya. Ibu tak suka memberitahukan tentang ayahku, Paman Yang. Kecuali kalau kelak aku dapat membunuh atau menyeret musuh ibuku itu, Fang Fang Yang telah membunuh ayahku. Hektometer, dan Dewa Matukeranjang laki-laki ini bersinar-sinar. Apa permusuhannya denganmu, anak bengal? Bukankah kau baru saja turun dunia kengau dan tak mungkin mengikat permusuhan? Aku diutus guru-guruku untuk membawa dan menyeret kakek ini. Dewa Matukeranjang membuat sakit hati guru-guruku. Hektometer, sudah ku duga. Permusuhan lama. Tapi sebenarnya tak baik membawa-bawa anak kecil ke dalam pertikaian pribadi. Tiga subomu itu tak mengenal kasihan. Kau menganggapku anak kecil Kiok Eng meradang. Eh, umurku sudah 18 tahun, Paman Yang. Ibu dan subo-suboku sudah menganggapku dewasa. Haha, itu sangkamu. Tapi sesungguhnya kau masih anak kecil. Lihat saja betapa bodohnya kau diperintah gurumu untuk memusuhi Dewa Matukeranjang, padahal kakek itu sesungguhnya tak menanam permusuhan dengan subo-subomu. Eh, tahukah kau apa sebabnya guru-gurumu memusuhi Dewa Matukeranjang, anak bodoh? Dapatkah kau menjawab dan apakah guru-gurumu sudah memberitahu? Kiok Eng terkejut. Ia tak dapat menjawab karena sesungguhnya subo-subonya memang tidak pernah menceritakan apakah sebabnya ia disuruh mencari dan membunuh kakek ini. Tapi karena kakek itu adalah guru Fang Fang dan laki-laki ini telah membunuh ayahnya, Kiok Eng berkerut dan mengedikan kepala ia pun menjawab. Aku memang tidak tahu apakah alasan suboku menyuruhku mencari kakek itu. Tapi ku pikir alasannya gampang, karena kakek itu adalah guru Fang Fang, orang yang telah membunuh ayahku. Haha, bagaimana kalau bukan begitu? Bagaimana kalau karena alasan lain? Alasan lain Kiok Eng menggeleng. Tak mungkin, tak ada alasan lain, Paman Yang. Tentu karena alasan itu subo-suboku memerintahkan aku mencari Dewa Matukeranjang. Murid kakek itu adalah musuh besar ibuku, dan subo-suboku tentu saja berpihak kepada ibuku karena aku murid mereka. Hektometer, tak mungkin. Aku sanksi. Kalau begitu siapakah ibumu itu dan kapan ayahmu dibunuh murid Dewa Matukeranjang? Kiok Eng ragu-ragu. Maaf, kau sudah mengorek rahasia pribadiku tapi sedikitpun aku belum tahu tentang rahasia pribadimu. Apakah Paman mau menceritakan tentang diri Paman pula dan kita sama tahu. Aku? HMM, aku Yong Lip, perantau celaka. Kau sudah tahu itu dan tak ada rahasia lain. Tidak, aku belum tahu tentang anak atau istrimu, Paman. Siapa dan di mana mereka dulu? Kau tak menceritakan ini. Aku ayah yang buruk, laki-laki itu tertawa getir. Keluarga aku tak punya, anak bengal. Kecuali istri-istriku yang meninggalkan aku. Aku, ah, aku memang laki-laki syualan. Aku kini merana karena sepak terjangkuh dulu. Aku tak memiliki cerita menarik tentang keluarga. Hektometer, Paman ditinggalkan istri-istri yang menyeleweng Kiokeng mencoba tahu. Tidak, tapi, ah, sudahlah. Ini kesalahanku, lalu menarik nafas dalam-dalam Paman Yong ini menatap Kiokeng lagi. Kau boleh ceritakan tentang keluargamu kalau kau suka. Tapi kalau tidak tentu saja aku tak menaksa. Nanti dulu, Kiokeng bersinar-sinar. Bolehkah ku tahu apakah Paman sekarang duda? Haha, untuk apa itu laki-laki ini tertawa, meledak. Macam-macam saja pertanyaanmu, anak bengal. Kau benar-benar anak kecil. Tidak, aku ada pikiran cemerlang. Kiokeng bercahaya mukanya, tetap nekat maukah Paman menjawab pertanyaanku apakah Paman ini duda? Hektometer, dibilang begitu boleh juga. Tapi apa maksudmu dengan pertanyaan ini? Begini, Kiokeng menjawab cepat, tak malu-malu. Ibuku adalah janda yang bertahun-tahun ini tanpa suami, Paman. Bagaimana kalau kau mendampinginya dan menikah saja dengan ibuku? Dia cantik dan lembut, pasti kau suka. Meta pria ini terbelalak. Kiokeng, yang bicara ceplas-ceplos tiba-tiba saja membuat wajah lelaki itu merah. Kian lama kian merah sampai akhirnya ia mendelik. Gadis itu menawarkan ibunya seperti barang dagangan saja. Tapi ketika dilihatnya bahwa gadis ini tidak main-main, tidak bermaksud kurang ajar melainkan sungguh-sungguh semata demi ibunya, Kiokeng bicara begitu untuk ibunya maka lelaki siang yang semula marah dan hendak mementak. Gadis itu tiba-tiba tertawa bergelak dan ia pun hanya menampar pundak gadis ini. Bocah liar, kau benar-benar liar. Enak saja menawarkan ibumu seperti orang menawarkan pisang goreng. Heh, apa keinginanmu dibalik semua kata-kata ini? Gampang saja, Kiokeng tertawa, tak takut. Kalau kau menjadi suami ibuku maka pasti kau akan membantuku mencari musuh ibuku, Paman, Fangfang yang membunuh ayahku itu. Nah, kau tentu suka kalau sudah bertemu ibuku. Ia cantik dan lembut. Kau akan ku bawa ke sana, ke tempat tinggalku. Laki-laki ini tertawa bergelak. Ia geli melihat sikap yang polos dari gadis ini dengan pola berpikirnya yang sederhana pula. Hampir ia tadi membentak dan marah karena menganggap gadis ini keterlaluan, tak tahu malu dan di luar batas. Tapi setelah tahu bahwa tidak terkandung maksud-maksud buruk di situ, gadis ini sesungguhnya bersih dan lugu. Maka ia melepaskan cengkeramannya dan berhenti tertawa, batuk-batuk. Sial, bertemu gadis seperti kau lama-lama bisa ikut gila. Hektometer, aku tak berniat kawin dan mencari istri lagi, anak bengal biarpun ibumu cantik tak mungkin aku jatuh cinta. Sudahlah, aku tak mau bicara tentang menikah kalau anak-anakku belum kutemukan. SST, ada orang datang. Tanda seru. Kyokeng terkejut. Ia marah dan panas mendengar orang Shiong ini bicara seperti itu. Ibunya, yang cantik, dilecehkan begitu saja. Bukan main panasnya. Tapi ketika laki-laki ini menaruh telunjuk di mulut dan berkata ada orang datang, ia tak mendengar atau melihat apa-apa maka Paman Yong itu menyuruhnya keluar. Di bawah ada orang naik, dua jumlahnya. Kau lihat siapa mereka dan cegat kalau orang jahat. Kyokeng menajamkan telinga. Ia penasaran dan baru beberapa detik kemudian ia mendengar desirangin di bawah. Dan ketika ia terkejut karena kalah dulu, Paman Yong itu mendengarnya maka ia melompat dan berkelebat keluar. Dan Kyokeng tertegun melihat dua bayangan hijau naik ke atas. Keparat, Paman Yong itu benar-benar lihai. Ia telah mendengar dan tahu bahwa di bawah ada orang datang. Gadis ini kagum. Dua bayangan itu, yang masih jauh di bawah ternyata sebentar kemudian sudah tiba di atas. Mereka adalah seorang wanita bersanggul tinggi dan seorang pemuda, masing-masing mengenakan pakaian serbah hijau. Dan ketika mereka tiba di puncak dan berkelebat di depan rumah maka dua orang itu melihat Kyokeng yang berdiri di pintu depan. Dewa Matukeranjang memiliki istri muda lagi. Keparat, itu bininya yang baru, Kongli. Inilah tempat tinggalnya dan hati-hati. Wanita baju hijau, yang berkelebat dan menyambar cepat di depan tiba-tiba berseru kepada pemuda di sebelahnya dengan suara tinggi. Ia melihat Kyokeng dan langsung menganggap gadis itu sebagai istri muda Dewa Matukeranjang, kakek yang dikenal sebagai laki-laki yang gemar berganti istri. Dan ketika pemuda di sebelahnya itu terbelalak dan kagum tapi marah memandang Kyokeng, kagum karena di puncak gunung ada gadis secantik itu tapi marah karena itulah bini muda Dewa Matukeranjang, orang yang rupanya dibenci maka ia membentak dan bersama wanita baju hijau langsung menyerang Kyokeng. Tak tahu malu, gadis begini muda mau juga menjadi istri seorang tua bangka, singak pedang di tangan pemuda itu menyambar Kyokeng, langsung menusuk dan Kyokeng tentu saja kaget. Bukan tusukan itu yang membuatnya kaget melainkan wajah dari pemuda berbaju hijau ini. Wajah itu persis seperti Fang Fang, bagai pinang dibelah dua dengan gambar atau lukisan yang disimpan di saku bajunya itu. Dan begitu pedang menyambar sementara wanita di sebelah juga membentak dan menerjang maju, pedang dicabut dan langsung membacok pula maka Kyokeng berkelit mundur dan mulutnya pun berteriak nyaring, marah dan keras. Fang Fang, jahanam keparat. Wanita dan pemuda itu terkejut. Serangan mereka luput namun bentakan atau seruan Kyokeng lebih mengejutkan mereka. Dan karena mengira di belakang mereka ada orang lain dan mereka menoleh maka melihat tak ada siapa-siapa mendadak gadis itu ganti menerjang dan Kyokeng marah sekali karena mengira inilah musuh yang dicari-carinya itu. Pemuda baju hijau. Itu disangkanya Fang Fang. Bagus, kau datang mencari kematian, orang si Fang. Terimalah pukulanku dan mampuslah, plakdes Kyokeng tak memperdulikan pedang lawan dan pukulannya terus masuk, menghantam dan membuat pemuda baju hijau berteriak dan terpentalah dia menangkis pukulan gadis ini. Dan ketika Kyokeng mengejar dan bertubi-tubi melepas serangannya lagi, pemuda yang disangka Fang Fang itu adalah musuh besarnya maka pemuda itu sibuk sementara wanita di sebelahnya menjadi pucat dan terkejut melihat amukan Kyokeng. Ibu, bini muda si dewa metuk keranjang ini gila. Tolong, bantu aku, des-des ia menerima lagi pukulan-pukulan Kyokeng, mengelak dan menangkis tapi Kyokeng menyerang bagai orang kalap. Pedang digerakkan tapi tak kuat menahan pukulan gadis itu. Dan ketika wanita baju hijau terkejut dan marah maka ia pun melengking dan Kyokeng diserangnya dari samping. Kuntilanak Betina, siapa namamu? Mana suamimu dan kenapa menyebut-nyebut Fang Fang kepada puteraku? Ia adalah Kongli. Jahanam Fang Fang adalah musuh kami pula, plakrit dan baju Kyokeng yang robek oleh sambaran pedang tiba-tiba membuat gadis itu tertegun dan mengurangi serangannya, ganti diserang wanita ini dan terbelalaklah Kyokeng melihat wanita itu marah besar. Dan ketika disana pemuda baju hijau itu bergulingan meloncat bangun dan memakinya maka ibu dan anak menyerangnya gencar.